Pemirsa dalam menandatangani kesepakatan bersama PT. Reki serta Kejaksaan Negeri Muara Puliak dan Kantor Bahasa, Bupati meminta kepada para ASN agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menegaskan agar para aparatur sipil negara yang berada di Kabupaten Batanghari memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini mengingat banyaknya visi dan misi Batanghari tangguh yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun ini. Dikatakan Fadil, peranan para ASN sangat penting dan jangan mengganggu atau berusaha merusak tatanan pemerintah yang sudah membaik saat ini. Lanjut Bupati, dalam kerjasama ini juga nanti akan menjual karbon yang akan meningkatkan BAD. Oleh karena itu, pemerintah nantinya akan mempromosikan kepada negara-negara yang membutuhkan karbon. Selain itu, kerjasama tersebut juga bertujuan meningkatkan ekowisata dalam rangka menjaga kelestariannya. Sementara itu, kantor bahasa Provinsi Jampi nantinya akan mendampingi pejabat di Pemda Batanghari supaya semua regulasi yang diterbitkan dan kebijakan yang diterbitkan menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Ini saya ingatkan, bagaimana kita semua punya orientasi dan keseragaman bertindak dan berpikir. Kalau ada yang tidak seragam, tahu-tahu pasti selesai. Dan tidak seragam, bertindak-tindak lebih pasti selesai. Kenapa? Rakyat tidak akan sabar menunggu layanan yang baik. Dan kita hadap dengan keadaan-keadaan. Kalau ada yang masih tidak seragam, sampai 7 tahun pasti selesai. Terseralah samadisi, seteralah posisinya, karena padir dari bahagia diberi amanah oleh rakyat dan bertemu jawab untuk membuat pelayan terbaik oleh rakyat. Kami akan dinilai baik oleh masyarakat maupun oleh Tuhan. Apakah amanah yang dijalankan ini sudah benar dan seragam tidak. Dia tidak menanyai binti kami, tidak menanyai anak kami, tidak menanyai keep sukses kami, tidak menanyai saudara kami. Yang ditanya adalah pemahaman udara lain dan haji bahagia. Apakah amanah ini sudah selesai dijalankan dengan baik? Untuk itu, yang mengganggu, yang menjadi penerbangan, pasti selesai kami. Ya, kawan-kawan perlu ingat.